Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Halo semua apa kabarnya Semua pasti sehat ya Minggu kemarin Seperti biasa saya cuci motor Di tempat pencucian Di tempat pencucian itu Sediain makanan dan minuman juga Waktu saya lihat minumannya Ada satu minuman yang Kayaknya menarik namanya coffee beer Apa kalian pernah lihat Minuman ini? Kalau saya sih baru pertama kali Terus saya beli Karena penasaran dengan rasanya Botolnya kayak botol beer Beneran ya Pas saya minum ternyata ini Minuman ringan kayak Coca-Cola Dengan rasa coffee Terus minggu kemarin Saya jajan spare part sepeda lagi Kali ini saya beli ban Sekarang kan musim hujan Tapi ban sepeda saya Jenisnya yang gundul Atau namanya ban slick Saya agak takut pakai ban ini Soalnya agak licin Saya ganti ke Ban yang Ukurannya lebih besar Selain itu Permukaan bannya juga Berpola Jadi gak licin Waktu hujan Saya beli ban yang Bagian pinggirnya Berwarna coklat Nah Karena itu Sekarang Penampilan sepeda saya Agak beda Saya lebih suka penampilan Yang sekarang Oh iya Kemarin anak saya kirim surat Untuk sahabat penanya lagi Sebelumnya Dia yang kirim sendiri Tapi kali ini Dia minta tolong ke saya Untuk antar suratnya Ke kantor pos Waktu itu Saya mau ke kampus Naik sepeda Dia minta Supaya Saya bisa mampir dulu Ke kantor pos Untuk kirim surat Saya seneng banget Soalnya hari itu Saya seperti jadi messenger Beneran Kalau saya punya kesempatan Sebenarnya Saya mau banget Jadi bike messenger Di Jakarta sudah ada loh Jasa pengiriman Pakai sepeda Kira-kira Saya bisa gak ya Oke itu tadi Catatan saya Minggu kemarin Sebenarnya Kemarin Saya antar Najmah Dan teman-temannya Ke perpustakaan Nasional Apa kalian tahu Tempat ini Kalau kita cari Di google map Perpustakaan Nasional itu Posisinya ada Di Jakarta Pusat Dekat dengan Monas Anak muda di Indonesia Lebih suka bilang Perpustakaan Nasional ini Dengan singkatan Perpusnas Waktu itu Waktu itu Najmah dan teman-temannya Minta tolong Ke saya Untuk antar mereka Ke perpustakaan Mereka katanya Mau daftar Sebagai anggota Di situ Dan Mau baca-baca Saya senang banget Dengar mereka Mau baca buku Soalnya Sekarang Kesadaran Baca Orang Indonesia Itu katanya Rendah Terus Teman-teman Najmah bilang Kalau Gak ada pendampingnya Orang tua mereka Gak kasih izin pergi Kebetulan Waktu itu Saya agak senggang Jadi Saya bilang ke mereka Kalau saya bisa antar Oh iya Teman-teman Najmah ada Tiga orang Jadi kami pergi berlima Kami kesana Naik gokar Pas berangkat sih Ongkosnya Gak mahal Sekitar Rp60.000 Tapi pas pulang Ongkosnya jadi mahal Soalnya kami pulang Pas hujan Mungkin Udah Ada yang tau juga ya Kalau ongkos taksi online Kalau hujan itu Jadi mahal loh Nah Pas di Perpusnas Saya ambil banyak video Soalnya tempatnya Bagus banget Jadi Karena itu Dalam video kali ini Saya mau cerita mengenai Perpustakaan nasional ya Saya pikir Ada juga Di antara kalian Yang pernah ke tempat ini Nanti Kasih tau pengalaman kalian juga ya Saya baru pertama kali Ke Perpusnas Jadi Senang banget Sudah biaya kelasnya mahal Harus beli buku pelajaran Yang ditentukan sekolah Dan juga Harus repot-repot Pergi ke sekolahnya Padahal Sudah berusaha Tapi Tetap tidak bisa Berbicara bahasa Indonesia Kalau les privat Kita harus cari guru Yang cocok dengan kita Tapi ada juga guru Yang tidak bisa berbahasa Jepang Dan terkadang Kita harus membayar Uang transportasinya juga Lagi pula Bagi orang yang tinggal di desa Akan lebih susah Untuk pergi ke sekolah Banyak yang berpikir Asalkan kita sekolah Atau les privat Kita akan langsung Jadi bisa berbicara Tapi itu salah Apa boleh buat ya Karena Memang masih sedikit Sekolah yang mengajar Dengan sungguh-sungguh Berkualitas Dan memenuhi harapan Kadang-kadang Ada hal yang tidak dimengerti Dan gurunya Tidak bisa menjelaskan dengan baik Dan terkadang Murid hanya mempelajari Buku yang ditentukan oleh sekolah Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan Maka dari itu Kita buat tempat Dimana orang Jepang Bisa belajar bahasa Indonesia Inilah Japanesia Live College Guru-gurunya memiliki level JLPTN2 ke atas Kalian bisa belajar dengan laptop Atau handphone Dimana saja Dan kapan saja Bisa belajar tata bahasa Kepenulisan Lalu ada juga program free talk Dan sebagainya Pelajarannya diunggah ke website Jadi siapapun bisa menontonnya Di waktu yang diinginkan Dan tentu saja Bisa diunduh Agar bisa dilihat secara offline Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun Agar bisa langsung memahami Pelajaran yang masih sulit dimengerti Tentu saja Kalau hanya lewat dunia maya Kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya Maka dari itu Kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah-tamah Antara murid-murid dan guru-guru Jepanesia Maupun Anda seorang pemula Atau level menengah Yang ingin meningkatkan kemampuannya Sekarang Anda bisa segera melakukannya Bahkan dengan dana yang terjangkau Anda masih ragu? Jumlah murid kami Sudah lebih dari 100 orang Sejak kami buka Silahkan cek website kami ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya